Selamat siang, salam pertanian, semoga semua dalam keadaan sehat dan lafiyat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal disa Giling, kecamatan Benungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada siang hari ini, saya lagi mau mengikuti Mas Dito Penceng yang kesulitan air ya, tanamannya sudah mau pada layu, ini ternyata tidak kurang akal, dia dengan ketinggian 100 meter ini mau kita lihat bagaimana dia caranya mendapatkan air. Nah ini, saya pasang-pasang seperti ini ya, supaya di sini masih tetap lestari nantinya, burung-burung. Turun ke dalam, ke bawah. Nah ini para lounge ya. Nah ternyata, itu mesinnya disembunyikan di sini ya, di bawah, pun pisang, di dekat sungai ini ya. Caranya seperti ini ya, mari kita lihat. Nah ini sancin ya, sancin dan ini mesin penggeraknya. Ini belinya cuma second ini, ini mau diisi bahan, bakarnya. Nah ini bensin ya, Ceng. Iya. Nah ini seperti ini ya, cuma seperti ini ya. Nah ini penggeraknya, dan ini mesin sancin yang buat itu loh ya, buat cuci mobil biasanya. Nah ini kita buat naik sana itu, ketinggiannya sampai lahannya Mas Dito ini berapa meter Mas? Kurang lebih, kalau dari sungai 80 meter lebih. 80 meter lebih ya? Iya. Nanjak ya itu ya Mas? Nanjak. Nah nanti kita lihat ya, bagaimana hasilnya. Saya juga ini mau saya, mau saya aplikasikan di lahan durian saya nanti ya, di tanah cadas itu kalau memang kekurangan air. Tapi ini Mas Dito sangat berani mencoba dulu ini, dengan ketinggian 80 meter. Kita lihat, nah disini, ini mesin sancin, ini penyedotnya yang dari bawah, ini penggeraknya. Ini beli berapa Mas? Belinya ini second ya, keropos semua. 1200 karena terkendala dana. 1200 karena terkendala dana, itu sudah keseluruhan ya Mas? Iya. Cuma mesin dan penggeraknya Mas? Cuma mesin dan penggeraknya. Dia beli second, apa, berapa? 1 juta 200. Tapi para lawn, dabis berapa Mas? Ini sampai atas 70 batang Pak. 70 batang sampai atas? Iya. Mari kita lihat caranya, seperti ini. Di hidupkan mesinnya. Di hidupkan mesinnya. Loh, kok ngonong Ceng? Cuma begitu aja. Wah ini berarti pakai alkon lebih bagus ya Mas? Lebih bagus lagi Pak. Oh iya, saya sudah ada alkon nanti kalau kepepet. Lebih bagus, lebih bagus lagi. Oh gitu. Yuk. Oke. Sudah naik tuh Mas? Nah ini tekanannya masih 40 ya. Kalau tekanan sudah 140 berarti naik. Nanti kita cek ke atas sana, ke lahan Mas Dito Penceng. Baru ke 60 ya, baru ke 60. Nah jadi cuma kita letakkan kalau teman-teman punya lahan dan kira-kira 100 meter ada sungai seperti ini. Cuma kita letakkan seperti itu. Kita pasang seperti ini. Ke sana. Nah kita tunggu di atas. Nah ini kita cek di pembuangan dulu ya Mas. Wow, mantap sekali. Nah ini kita cek ya di sini. Kita tutup, kita langsung ke atas. Menggunakan tidak? Ternyata sangat sederhana sekali ini. Saya mau, saya aplikasikan di kebun durian saya ya ini. Kita cek ke sana, kita bawa motor tadi karena kalau kita tembus jalan ke sana jelas susah. Itu bahan bakarnya 2 jam 1 liter Mas? Iya. 2 jam 1 liter ya. Depit air? Kalau per menitnya kita bikin rata-rata 40 sampai 30 sampai 40. 1 menit 30 sampai 40 liter itu mesin dengan? Stasioner lebih dikit. Ukuran? Apanya Pak? Pipanya 3 per 4. 3 per 4. Itu berarti SCN berapa itu? Yang seri 30 Pak. Seri 30. Berarti kalau untuk kebun durian saya lebih besar pakai? Yang seri 120. 120. Bisa depit air? Depit airnya per menitnya minimal 120 liter. Dengan ketinggian di tempat saya mungkin lebih rendah ya, sekitar 70-80 juga ya? Hanya dibutuhkan tekanan sekitar 80 bar Pak. Nah ya, coba nanti dibelajarin saya Mas. Yuk kita ke lahan Mas Dito Panjang. Ini kalau diluruskan ke atas kita ke sana ya, tapi kita pakai peda motor ini bisa, dalam setapak ini. Nah, tapi muter ini agak jauh. Nah, disini saya juga melewati ini ya kebun jeruk ya. Kalau mungkin teman-teman kurang percaya, ini juga jauh sekali dari pemukiman. Dan disini ditanamin jeruk dengan buahnya yang sangat lebat sekali. Nah, ini bisa teman-teman lihat disini. Buahnya sangat lebat sekali. Dan disini sama sekali tidak ada yang mengganggu. Kalau orang makan itu 1-2 lah untuk, untuk apa, mungkin saat haus atau gimana ya. Tapi ini sampai sana ini kebun jeruk. Tanpa pagar pembatas apapun. Cuma ruputan seperti ini, pagar seperti ini. Nah, ini kita melewati kebun durian saya ya, sama upaya saya. Nah, itu masih kita ke sana, teman-teman Mas Dito. Masih atas lagi. Nah, ini kita lihat ya dari atas kebun jeruk tadi. Ini jalan di atasnya dan sedangkan saya lewat tadi di bawah sana. Nah, itu kalau ada di sana ada gubuk atau sawung itu jauh di bawahnya ya. Itu karena di tengah-tengah kebun jeruk itu. Dan itu bisa dilihat itu sawah. Sawah itu bawahnya sungai. Nah, sungai itu baru kita sedat untuk di bawah ke sana. Ayo kita lihat ke sana. Nah, itu kalau kita luruskan itu tidak mungkin ya karena lewat-lewat sini. Nah, ini kita sudah sampai di lanya kebun Alpokat Mas Dito Penceng. Ini bisa dilihat. Mas Alpokat seperti ini mau tidak dapat air. Nah, ini akhirnya dengan usaha. Dengan ketekunan dan usaha, Mas Dito bisa menemukan air. Hanya dengan mesin sancin, ternyata saya kalah sama Mas Dito ya. Jadi, kita itu buat pengalaman. Masing-masing orang punya kekurangan dan kelebihan. Sedangkan Mas Dito ini kita belajar tidak harus dengan senior. Walaupun dengan junior kita itu, kita harus juga belajar. Mas Dito Penceng ini dulunya mau mengaplikasikan dengan mesin sancin yang harganya murah itu. Saya suruh nyoba dulu, saya enggak berani nyoba. Karena ketinggian saya kira-kira itu sekitar 80 sampai 100 meter. Akhirnya Mas Dito bisa membawa air dari sungai ke sini. Dengan macam memakai mesin sancin dan mesin penggerak bekas. Satu juta dua ratus dan paralon berapa Mas? Tujuh puluhan ya, tujuh puluh paralon. Satu batang paralon itu 23.000 tiga per empat ya, tiga per empat dim. 23.000 kali 70 tinggal tambahkan itu. Ini, ini pepayanya juga sudah mulai berbuah. Berbuah kemarin sudah panen, panen bolak-balik. Tapi ini putus dan ini sudah mulai nyambung lagi. Nah ini kita bisa lihat tuh Mas Dito. Ini dari bak, dia tinggal menyalurkan ke paralon ini. Kita tinggal pakai selang. Sangat luar biasa ya. Sangat menginspirasi bagi saya ini Mas Dito Penceng ya. Ini kebun alpukatnya Mas Dito Penceng dengan tumpang sari, jagung, sama pepaya. Jagung ini berkali-kali saya disuruh bakar sampai jagungnya tua Mas Dito. Tidak sempat bakar karena saya juga sibuk mengurus kebun. Nah ini, seperti ini ya. Inilah kebun alpukat Mas Dito yang sudah berumur satu tahun setengah. Ini mudah-mudahan Mas Dito dengan perjuangan dan ketekunannya mudah-mudahan ini nanti kelak alpukatnya bisa untuk menopang kebutuhan daripada Mas Dito Penceng ya. Ini bisa dilihat ya, teman-teman lihat. Ternyata saya kalah nyali sama Mas Dito. Dia berani mencoba dengan memakai mesin sancin. Dan saya diarahkan untuk membeli yang ukuran berapa Mas? Yang serinya lebih besar, katanya 1 menit bisa 120 liter. Dan itu kalau medan ya, medan pengambilan airnya itu jauh lebih mudah di tempat saya. Kalau di tempat Mas Dito Penceng itu, wah medannya sangat menanjak sekali tuh. Nah ini. Terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu sukses di segala bidang dan segala hal yang positif. Mas Dito, ada kates-kates Mas? Ada Pak, ini tapi habis dimakan sisa burung. Loh, kalau sisa burung itu malah sudah karuan mateng. Ya kita makan pepaya dulu ini. Terima kasih. Lanjut.